Bab 1551, Raja Surgawi Yu Wentian Xiaoyun terbang dengan kecepatan penuh, dan hanya butuh 3 jam untuk kembali ke kota Yin yang dari kota Suanwu. Dibandingkan dengan kegembiraan kota Suanwu, kota Yin yang saat ini tampak agak sepi. Bagaimanapun, pertarungan untuk mendapatkan tempat di surga ke-8 ada di kota Suanwu. Sekarang Master Jiang dari Akademi Perang Yin yang menyerang manusia dan dewa di sebelah barat kota Suanwu, yang secara alami menarik lebih banyak orang ke kota Suanwu. Meskipun jumlah orang di kota Yin yang lebih sedikit, penjaga di luar Akademi Pertempuran Yin yang masih ketat, dan seluruh susunan pertahanan Akademi Pertempuran Yin yang diaktifkan sepenuhnya. Sepertinya ada hal-hal baik di halaman Perang Yin yang, jika tidak, formasi pertahanan tidak akan dibuka saat ini. Kuncinya adalah bagaimana cara masuk. Xiaoyun mengerutkan kening. Akademi Pertempuran Yin yang saat ini telah ditutup sepenuhnya. Formasi pertahanan saja tidak dapat digoyahkan oleh orang biasa. Kecuali para dewa mengambil tindakan, tidak ada cara untuk menggerakkan formasi pertahanan ini. Akademi Pertempuran Yin yang sekarang tidak diperbolehkan masuk atau keluar sama sekali. Formasi pertahanan Akademi Pertempuran Yin yang bisa bertahan melawan orang lain, tapi mungkin tidak bisa bertahan melawan kita. Wajah hantu itu menyeringai dan berkata, saya awalnya meninggalkan jalan rahasia di Akademi Pertempuran Yin yang. Bahkan jika formasi pertahanan diaktifkan, itu mungkin tidak dapat menutup jalan itu. Di mana? Xiaoyun bertanya dengan cepat. Tepat di pintu samping. Wajah hantu itu melayang di depan untuk memimpin jalan. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator jiwa sekarang. Selama dia tidak menemukan sesuatu yang dapat menahannya, para kultifator seni bela diri biasa benar-benar tidak dapat melakukan apapun padanya. Xiaoyun mengikuti Ghostface ke pintu samping tidak ada yang bertahan di sini, tapi tetap ada formasi pertahanan. Menurut apa yang dikatakan Ghostface, Xiaoyun menendang dinding pintu samping, dan melihat sebuah lubang di dinding yang aslinya utuh, dan sebuah manik hijau muncul di dalamnya. Menurut apa yang dikatakan Ghostface, Xiaoyun menyuntikkan kekuatan ke dalam manik-manik dan mengubah kontrol daya sesuai dengan perubahan pada manik-manik. Setelah manipulasi yang rumit, sebuah lubang dengan cepat dibuka di dinding meskipun lubangnya tidak besar, itu hanya bisa menampung Xiaoyun saja. Xiaoyun masuk dan menutup dinding lagi. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyun segera menggunakan metode pelarian kehampaan dan bergerak maju dalam kehampaan. Tidak banyak lagi orang di Institut Perang Yin Yang, sejumlah besar tenaga kerja telah dikerahkan. Sekarang hanya ada 20% orang asli di Institut Perang Yin Yang. Ditambah dengan aktifasi formasi pertahanan, pertahanan di Akademi Pertempuran Yin Yang sangat lemah, lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan datang ke Akademi Pertempuran Yin Yang untuk menimbulkan masalah saat ini. Alasan utamanya adalah tidak ada yang mengira ada orang yang bisa masuk melalui formasi pertahanan Akademi Pertempuran Yin Yang. Xiaoyun tiba di Aula Utama kelima. Saat dia melangkah masuk, Xiaoyun melihat seorang pria muda dengan tubuh bagian atas telanjang dan tubuh yang kuat. Pria ini memiliki wajah yang tegas. Yang lebih menarik perhatian Xiaoyun adalah kulitnya berwarna perunggu. Pemuda itu hanya berdiri di sana, dan ruang di sekitarnya begitu ramai hingga hampir meledak. Latihan Fisik Ekspresi Xiaoyun menunjukkan kesungguhan. Meskipun Xiaoyun telah melihat beberapa kultifator fisik di sepanjang jalan, bahkan kultifator fisik tulang, ini adalah pertama kalinya dia melihat kultifator fisik ortodoks, dan pihak lain sebagian besar adalah kultifator fisik. Tidak hanya itu, Xiaoyun merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari pemuda ini. Orang ini tidak hanya kuat, tapi sangat kuat. Fisiknya benar-benar menakutkan. Dari segi fisik saja, kamu tidak jauh berbeda, tapi dia fokus pada jalur tubuh, dan pencapaiannya di jalur tubuh mungkin lebih tinggi dari milikmu. Kalau tidak salah, anak laki-laki ini pastiin yang jenderal perang di antara Raja I dan Jenderal II di Akademi Perang tidak akan pernah hancur, kata Ghostface. Bukankah dia harus pergi ke kota Suanwu? Mengapa dia tinggal di sini? Xiaoyun tidak bergerak, karena Jenderal Zanbumi sepertinya merasakan sesuatu. Walaupun teknik Void Escape sangat kuat, namun persepsinya sudah sangat kuat ketika ia mencapai level seorang pejuang yang memperjuangkan keabadian, belum lagi ia juga seorang praktisi fisik. Zanbumi sedikit mengernyit, karena dia memang merasakan sesuatu, namun matanya masih terpejam rapat, karena dia harus bersiap sepenuhnya, dia sedang menunggu seseorang. Dia telah mempersiapkan momen ini selama setahun penuh, hanya untuk membiarkan energi dan semangatnya mencapai kondisi puncak. Faktanya, dia belum pernah bermain melawan siapapun tahun ini. Sekadar untuk menumbuhkan energi dan semangat Anda secara ekstrim. Kini tenaga dan semangatnya telah mencapai tingkat tertinggi. Meski sadar akan benda asing, ia tidak bisa bergerak dan harus menjaganya. Melihat Zanbumi, ekspresi Xiao Yun menjadi semakin serius. Semakin dia menatapnya, semakin dia merasakan tekanan yang diberikan Zanbumi. Kepadanya menjadi semakin kuat. Seni bela diri menyerang dia benar-benar tahu seni bela diri menyerang kata wajah hantu terkejut. Akumulasi seni bela diri. Xiao Yun tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar judul ini. Tetapi memikirkannya, dia hanya menerima sedikit bimbingan selama ini. Xiao Yun hampir selalu menjelajah sendiri. Meskipun Yun Tianzun adalah mentor awal, dia tidak tahu banyak. Bagaimanapun, kondisinya terbatas, dan Yun Tianzun tidak bisa memberi tahu Xiao Yun terlalu banyak. Ketika para praktisi seni bela diri memahami seni bela diri sampai tingkat yang sangat tinggi, mereka dapat menggunakan seni bela diri untuk mengumpulkan energi. Namun, para pembudidaya seni bela diri yang dapat mengumpulkan energi melalui seni bela diri sangat jarang. Mereka yang dapat melakukan ini adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka. Orang ini seperti ini. Anda dapat mengumpulkan kekuatan dalam seni bela diri ketika Anda masih muda, dan Anda akan memiliki masa depan yang cerah, kata Ghostface. Xiao Yun menatap zan bumi. Seiring berjalannya waktu, tubuh Xiao Yun menjadi semakin tegang, karena tekanan yang ditimbulkan oleh zan bumi terus menumpuk dan meningkat. Meskipun di permukaan tampaknya zan bumi tidak berubah sama sekali, Xiao Yun merasa semakin dalam bahaya. Tiba-tiba, zan bumi tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Ruang di sekitarnya runtuh. Cahaya berwarna perunggu melonjak dari kulit zan bumi. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali dia menghancurkan enam lapisan ruang hanya dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Ekspresi Xiao Yun menjadi sangat serius, bukan hanya karena tekanan besar yang dibawa oleh zan bumi, tapi juga kemunculan seseorang di belakangnya. Tidak, itu tidak bisa dianggap manusia. Itu hanya siluet. Kemunculan siluet saja membuat Xiao Yun merasakan tekanan yang lebih kuat dari zan imortal. Di Akademi Pertempuran Yin yang ini, sebenarnya ada seseorang yang lebih kuat dari zan bumi, dan lawannya baru saja melepaskan bayangan tubuh. Yu Wen Tian, kamu akhirnya sampai di sini. Zan bumi berbicara, suaranya serak dan rendah, mengandung kegembiraan yang tak terkendali. Ya, dia sangat bersemangat. Dia telah menunggu momen ini selama setahun penuh. Yu Wen Tian. Wajah Xiao Yun dan Gui Mian menjadi semakin tegang. Meskipun Ghostface sekarang adalah seorang kultifator jiwa, ia dulunya adalah seorang kultifator seni bela diri, sehingga secara alami ia dapat merasakan betapa menakutkannya Yu Wen Tian. Zan bumi sudah sangat kuat, dan sosok Yu. Wen Tian sudah cukup untuk bersaing dengan zan bumi masih jika bayangan tubuh adalah wujud asli Yu Wen Tian, seberapa kuatkah bayangan itu. Xiao Yun tidak menyangka akan bertemu Tian Wang Yu Wen Tian di sini. Meski itu hanya bayangan tubuhnya, bayangan tubuhnya memang sangat kuat. Kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Sosok Yu Wen Tian berkata dengan tenang, nadanya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Sudah cukup. Zan bumi pindah. Ledakan. Seluruh aula utama terdistorsi. Jika bukan karena formasi pertahanan, saya khawatir seluruh istana utama akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang dibawa oleh tubuh zan indestructial. Seluruh tubuh zan imortal bersinar dengan kilau perunggu, seperti dewa perang yang legendaris. Bab 1552, Hukum Fusi. Xiao Yun berpikir bahwa kekuatan zan imortal telah mencapai batasnya, tetapi siapa yang tahu bahwa kekuatan fisik yang lebih mendominasi muncul dari tubuhnya. Ledakan. Ruang di lantai tujuh bergetar hebat, bahkan sedikit terdistorsi. Dia benar-benar bisa meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Xiao Yun terkejut. Ini adalah akumulasi seni bela diri. Seharusnya zan bumi menyadarinya belum lama ini. Jika dia sudah menyadarinya sejak lama, akumulasi seni bela. Dirinya akan lebih kuat kata wajah hantu dengan iri. Akumulasi seni bela diri. Praktisi pencaksilat yang mampu melakukan hal ini pasti akan mempunyai kesempatan untuk menyentuh asal-muasal pencaksilat tahap pertama di masa depan. Bentuk tubuh Tian Wang Yu Wen Tian pun ikut bergerak. Berbeda dengan kerusuhan zan wudi, bentuk tubuhnya seperti bulu, tanpa mengerahkan tenaga sama sekali. Namun ruang tingkat enam segera runtuh, dan ruang tingkat ketujuh juga mulai bergetar. Ledakan. Kekuatan kedua orang itu bertabrakan, menyebabkan seluruh aula utama bergetar hebat. Formasi pertahanan terus menambah kekuatannya untuk menahan dampak dari kedua orang tersebut. Kekuatan mengerikan melanda, dan bahkan Xiao Yun harus mundur, terutama karena dia takut terkena dampaknya, dan kemudian diperhatikan oleh Tian Wang Yu Wen Tian dan zan bumi. Di bawah benturan yang kuat, zan bumi terguncang dan tergelincir ke belakang. Meski jaraknya hanya berjarak satu kaki, namun cukup membuat kaget orang kalian pasti tahu kalau bodi shadow Tian Wang Yu Wen Tian digunakan, sedangkan bodi utama zan wuming ditembak. Yang satu adalah bayangan tubuh dan yang lainnya adalah tubuh. Tentu saja, bodi utama memiliki keunggulan. Namun, zan bumi dengan paksa diguncang mundur. Kamu telah membuat kemajuan yang lebih besar dari sebelumnya, tetapi itu masih belum cukup. Tian Wang Yu Wen Tian berkata dengan acu tak acu, seolah-olah dewa sedang berbicara kepada manusia. Saya tidak menerima nyal itu hanya ujian. Zan bumi meraung, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas, dan tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan api emas. Kekuatan zan imortal meningkat lagi, mencapai batas alam setengah dewa. Tidak hanya itu, auranya juga menjadi kental dan mendominasi. Jin Yan zan imortal ini sebenarnya adalah keturunan dari klan Yan Kuno, kata wajah hantu tanpa diduga. Satu raja dan dua jenderal akademi perang yin yang memang merupakan tokoh teratas di kalangan generasi muda, kata Xiao Yun dengan emosi. Karena belum pernah berhubungan dengan Tian Wang Yu Wen Tian atau jenderal zan bumi sebelumnya, Xiao Yun tidak memahami mereka sama sekali. Sekarang saya melihatnya, mereka memang sangat kuat. Terutama Tian Wang Yu Wen Tian, hanya siluet yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika itu adalah tubuh aslinya, itu akan menjadi lebih menakutkan. Xiao Yun Ahim ya mengerti mengapa Jenderal Naga Mulong mengatakan bahwa dia akan 90 persen mati di tangan Raja Surgawi Yu Wen Tian, yang kekuatannya jauh melebihi rekan-rekannya. Dasar pria keras kepala, jika bukan karena persahabatan, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Karena kamu ingin kalah, maka aku akan membantumu. Sosok Raja Surgawi Yu Wen Tian mengambil langkah maju, dan kekuatan hukum langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba muncul dari kehampaan. Kekuatan hukum langit dan bumi sangatlah kompleks, dan ada banyak jenis kekuatan yang bercampur menjadi satu. Kekuatan hukum cahaya terpisah darinya dan terus menyatu ke dalam tubuh Tian Wang Yu Wen Tian. Kekuatan hukum cahaya dari segala arah bergabung tubuh Tian Wang Yu Wen Tian benar-benar menyala, dan seluruh tubuhnya terisi dengan cahaya yang kaya. Kemampuan apa ini? Xiao Yun memandang sosok Tian Wang Yu Wen Tian dengan ekspresi serius sosok itu saat ini memberinya perasaan bahaya yang ekstrim. Konon hanya para dewa yang bisa menguasai kemampuannya. Tentu saja, keturunan dewa yang kuat juga bisa menggunakan kekuatan darah untuk menguasainya terlebih dahulu, tapi kekuatannya tidak seperti itu, sekuat para dewa. Kata wajah hantu dengan suara yang dalam. Bisakah seorang seniman bela diri yang belum menjadi dewa menguasainya? Xiao Yun mau tidak mau bertanya. Itu mungkin saja, tetapi sangat sedikit kultifator seni bela diri yang bisa melakukan ini jika kamu bisa melakukannya, kamu akan memiliki kemungkinan besar untuk menjadi dewa di masa depan. Xiao Yun tidak berbicara, tapi menatap langsung ke sosok Tian Wang Yu Wen Tian. Hukum cahaya terus berintegrasi, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuh Tian Wang Yu Wen Tian menjadi semakin kuat, yang merupakan kekuatan hukum yang sebenarnya. Zan Imortal, yang tubuhnya ditutupi api emas, bergegas pergi. Sosok Raja Surgawi Yu Wen Tian pun mengambil tindakan, ia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, namun sinar cahaya ini mengandung kekuatan hukum cahaya yang tak tertandingi. Sisi dunia ini bergetar hebat. Ledakan. Cahaya itu meledak. Xiao Yun melihat Zan Bumi tertembus cahaya di bahu kanannya. Ini karena Tian Wang Yu Wen Tian sengaja menahan tangannya, jika tidak, pukulan ini sudah cukup untuk membunuh Zan Bumi. Hilang. Zan Bumi berdiri di sana, pipinya sedikit bergerak. Mustahil bagimu untuk mengalahkanku dalam hidup ini. Ingat apa yang kamu katakan, mulai hari ini, kamu akan mengikutiku selamanya. Tubuh Raja Surgawi Yu Wen Tian kemudian hancur. Bagaimanapun, Lam membawa kekuatan hukum cahaya, jadi tentu saja ia tidak dapat lagi mendukungnya. Zan Bumi tidak berbicara atau mengobati lukanya, tapi berbalik dan meninggalkan aulah utama kelima. Xiao Yun keluar dari kehampaan. Melihat kekuatan hukum cahaya berangsur-angsur menghilang, Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam. Raja Surgawi Yu Wen Tian memang sangat kuat, terutama kekuatan hukum penggabungan. Hukum Fusi Xiao Yun dengan hati-hati merasakan perubahan hukum langit dan bumi di sekitarnya. Hukum Fusi adalah kemampuan yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa sangat sulit bagi seorang seniman bela diri untuk mengendalikannya. Kecuali Anda adalah keturunan dewa generasi kedua, Anda mungkin bisa memahaminya. Xiao Yun Dia awalnya ingin Xiao Yun tidak membuang waktu. Bagaimanapun, hanya ada segelintir seniman bela diri di surga ketujuh yang bisa memahami hukum Fusi, dan hanya satu atau dua yang akan muncul dalam ratusan atau ribuan tahun. Xiao Yun tidak mengatakan apa-apa, tetapi setelah merasakannya dengan hati-hati sejenak, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk kekosongan itu dengan ringan. Tiba-tiba, fluktuasi hukum langit dan bumi muncul. Apa? Wajah hantu terkejut. Xiao Yun sebenarnya bisa memicu fluktuasi hukum langit dan bumi sesuka hati. Namun, Xiao Yun mengerutkan kening dan terus mengklik lagi, tapi kali ini tidak ada gerakan sama sekali. Kupikir anak ini memahaminya, tapi ternyata itu hanya kebetulan Ghostface menghela nafas lega. Pemahaman dan kebetulan bukanlah konsep yang sama. Ketika seorang ahli bela diri melepaskan kekuatannya, kecil kemungkinannya akan muncul hukum langit dan bumi. Ini adalah hal yang sangat lumrah. Dan memahami berarti menguasainya sepenuhnya. Sama seperti Raja Surgawi Yuwen Tian, ketika ingin menggunakannya, ia hanya perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengaktifkan kekuatan hukum langit dan bumi. Setelah Xiao Yun mencoba beberapa kali, dia masih tidak dapat menemukan perasaan misterius dan misterius yang dia rasakan pertama kali, jadi dia hanya mengambil kembali tangannya. Pemahaman membutuhkan kesempatan, dan terkadang tidak bisa dipaksakan. Semakin Anda memaksakannya, semakin Anda tidak mendapatkannya. Ayo pergi, mari kita melihat jauh ke dalam area terlarang Akademi Perang Yin Yang, kata Wajah Hantu. Apa sebenarnya yang ada di dalam area terlarang Akademi Perang Yin Yang? Xiao Yun mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu. Wajah hantu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu, kalau begitu kamu tidak memasuki kedalaman area terlarang saat itu? Xiao Yun mengerutkan kening. Tidak ada cara untuk masuk. Ada formasi kuno yang menekan kedalaman area terlarang. Tubuhku tidak bisa menahannya sama sekali dan aku tidak bisa masuk. Tapi kamu berbeda. Tubuhmu kuat dan kamu bisa masuk sepenuhnya. Ghostface berkata, selain itu, jika saya bisa masuk terlebih dahulu, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh kedalaman area. Terlarang sekarang jika ada orang luar yang mendekati kedalaman area terlarang sebelum ini, Akademi Pertempuran Yin Dan yang pasti akan dijaga ketat dan bahkan mungkin disegel. Kematian di seluruh area terlarang. Hanya karena tidak ada yang mendekat, pertahanan saat ini di area terlarang seharusnya berada dalam kondisi paling santai, yang juga merupakan kesempatan kita untuk masuk. Xiao Yun tidak berkata apa-apa lagi, tapi biarkan wajah hantu terus memimpin mereka sudah masuk, dan mereka harus memasuki area terlarang Akademi Pertempuran Yin Yang untuk melihatnya. Terima kasih telah menonton!